Kita mulai dengan informasi pertama saudara 164 calon jemaah umroh di Kabupaten Aceh Barat yang gagal berangkat ke Tanah Suci sejak 2 tahun lalu karena tidak diberangkatkan oleh Travel Azizi Tour & Travel Cabang Aceh Barat. Hari ini mendatangi Polres Aceh Barat dengan berjalan kaki untuk mempertanyakan proses penanganan hukum terhadap pemilik travel yang telah mereka laporkan sejak 6 bulan lalu. 164 calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci karena tak kunjung diberangkatkan oleh Travel Azizi Tour & Travel Cabang Aceh Barat sejak 2 tahun lalu. Padahal para calon umroh telah menyetor uang keberangkatan masing-masing mulai dari 16 juta rupiah hingga 18 juta rupiah kepada pemilik travel tersebut. Untuk mempertanyakan proses hukum terhadap hajah Cud Megaputri, pemilik Azizi Travel & Tour Cabang Aceh Barat yang telah mereka laporkan ke Polres Aceh Barat sejak 6 bulan lalu terkait kasus penipuan keberangkatan umroh. Para calon jemaah umroh mendatangi ma polres dengan berjalan kaki dari Masjid Agung Melabuh Selasa Siang. Dalam aksinya, para calon jemaah umroh yang umumnya para lansia ini terlihat mengenakan pakaian lengkap layaknya hendak berangkat umroh ke Tanah Suci. Mereka berjalan kaki menuju ma polres Aceh Barat sambil menentang sepanduk dan poster tuntutan agar uang mereka dikembalikan oleh pemilik travel Azizi. Setelah kita terima laporan, kita lakukan penyelidikan dan gelar perkara di polda maupun di kejaksaan, kemarin kita tetapkan Pucut Mega sebagai tersangka. Upaya lain kalau sudah tersangka, kita lakukan pemblokiran rekening atas nama Pucut Mega yang memang uang yang ditransfer melalui rekening Pucut Mega itu akan kita lakukan pemblokiran. Makanya kami sangat mengharap seperti yang disampaikan oleh Bapak Pores tadi, untuk segera dilakukan langkah-langkah hukum. Semoga Ibu Cud Mega Putri itu diberi kesadaran karena di dunia ini ada hukum, di akhirat pun ada hukum. Sulit kali kita mengumpulkan biaya sikit-sikit untuk kita jalankan umroh. Karena kita mengikuti haji mungkin sampai umroh saya ini sampai 18 tahun menunggu tidak sanggup. Maka dengan ada umroh ini, maka dengan ruang sejarah kami bisa. Cuma dalam umroh itu, kami jual harta-harta yang ada, ternyata kami kena tipu. Menjanjikan berangkat, kalau tidak diberangkatkan selama 3 bulan, mereka akan kembalikan uang jamaah. Nyatanya tidak ada, kan ada yang sudah 2 tahun, ada yang setahun. Habis itu harganya pun tidak semua 16 juta. Ada yang 17 juta, ada yang 17,5, ada yang 18,5, ada yang 21, ada yang 22. Jamaah umroh yang mempertanyakan proses hukum terhadap pemilik travel langsung disambut oleh Kapolres Aceh Barat. AKP Petuguh Priyabodo Nugroho dan Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Fitriadi di aula setempat. Kepada korban penipuan jamaah umroh, Kapolres menjelaskan, proses hukum terhadap terlapor sudah digelar di Polda Aceh, dan status terhadap pemilik travel kini menjadi tersangka. Dari 164 calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh pemilik Azizi Travel & Tour ini, 4 diantaranya telah meninggal dunia. Sementara sebagian calon umroh lainnya merupakan lansia yang sudah mulai uzur. Dalam aksinya, mereka hanya menuntut agar uang yang telah mereka setor ke Azizi Tour sebanyak 3 miliar dari 164 calon jamaah umroh agar dapat dikembalikan. Raja Umar, Kompas TV, Melabuh Aceh Barat